Komplikasi atau memang dia riwayat penyakit tertentu selain ada hamilnya kan, jadi dia harus minum obat sesuai dengan jadwalnya tuh, kan ada sesuai jadwal mungkin 3 kali sehari atau 4 kali sehari sesuai dengan penyakitnya dia ya, ada beberapa penyakit khusus yang memang obatnya kan disesuaikan jadwalnya, ya kalau seperti itu ya sebaiknya gak usah pasai ya, karena memang dia. Selamat pagi, bertemu lagi di perjalanan lintas kota dan kali ini ada rumah sehat Surabaya yang bisa anda ikuti ya, dari pukul 11 hingga 12 siang kurang lebih selama 1 jam kita akan menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada masyarakat, sahabat, dan perjalanan rumah sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan ikatan dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya Terima kasih untuk dokter Bramon Askander, ini sudah memberikan kesempatan untuk para dokter-dokter bisa memberikan edukasi dan informasi di rumah sehat Surabaya Sudah hadir di studio sahabat dokter Fariska Zatah Amani SPOG yang akan menemani saya untuk membahas tema, bolehkah ibu hamil berpuasa? Dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan arah sumber di line telpon di 562-0096 atau di whatsapp call dan whatsapp messengers di 081-73096 Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Merkuri, baik itu di aplikasi on-ears ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id Jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal dengan perbincangan rumah sehat Surabaya atau beragam talk show yang ada di Merkuri Karena Anda bisa menyaksikan kembali di Youtube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96, jadi subscribe terlebih dahulu sahabat Saya langsung ke dokter Fariska Zatah Amani SPOG, apa kabar dok? Alhamdulillah baik Terima kasih sudah hadir di rumah sehat, sudah hadir di studionya Merkuri untuk memberikan edukasi berkaitan dengan tema di edisi 18 Januari ini Bolehkah ibu hamil berpuasa? Karena kurang lebih 2 bulan lagi ya dok ya, kita sudah ada di bulan Ramadan Dan kemudian di bulan-bulan ini juga sudah ada mulai yang dalam tanah kutip nyawur puasa, bayar hutang puasa gitu ya dok ya Dan untuk ibu hamil ini seperti apa? Bolehkah berpuasa atau bagaimana? Karena kan mempersiapkan untuk ibu hamil berpuasa itu kan butuh waktu ya dok supaya bisa siap Tidak hanya kesehatan ibunya tapi juga memikirkan janinnya Itu seperti apa dok untuk ibu hamil? Bolehkah berpuasa? Kurang lebih kita 63 hari kayaknya, gak sampai 2 bulan ya Betul Ya 2 bulanan ya Jadi sebenarnya prinsipnya gini mbak, puasa Ramadan itu kan buat umat muslim kan termasuk wajib ya Cuman ada keringanan Keringanan memang sudah tertulis kan bahwa keringanan bagi ibu hamil dan menyusui Jadi untuk ibu hamil maupun ibu menyusui sebaiknya kalau memang sebenarnya tidak apa-apa boleh untuk puasa Jadi tidak harus gak boleh ini gak boleh puasa Cuman memang jangan memaksakan diri prinsipnya kan itu ya Jangan memaksakan diri karena pada sebagian ibu hamil yang sehat dan normal gak apa-apa Tapi kan ada beberapa ibu hamil kita gak bisa membandingkan ya antara ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lain Masing-masing kan berbeda jadi gak bisa dipanding-bandingkan Kalau untuk puasanya sebaiknya memang harus kehamilan yang sehat dan normal dulu Yang lebih bagus kalau memang berkonsultasi sebelumnya terlebih dahulu dengan dokternya ya Nah dokter atau bidan dulu dengan tenaga kesehatan apakah kehamilannya ini sehat normal untuk bisa menjalankan puasa Jadi lebih baik lagi adalah konsultasi terlebih dahulu ya dok untuk mengetahui kondisi kehamilan saya seperti apa Kondisi janin saya seperti apa Kemudian syarat-syarat yang harus juga dipenuhi oleh ibu hamil Oh ini boleh berpuasa Itu apa saja sih dokter-syaratnya harus trimester berapakah Atau kondisinya benar-benar sehat ibu dan janin gitu Jadi kehamilan itu kan sebenarnya suatu proses yang lumayan lama ya 9 bulan gitu ya Dan gak hanya ibu saja disitu karena ada proses kehidupan lain Bayi di dalam tumbuh kembang di dalam rahimnya ibu gitu ya Jadi ada dua nyawa disana Jadi untuk puasa ada beberapa ketentuan misalnya satu Yang pertama dia harus konsultasi dulu ya sebelumnya Untuk menentukan apakah kehamilannya ini sehat atau normal Untuk sebaiknya di trimester berapa sebenarnya lebih bagus setelah trimester satu Karena pada trimester satu itu di usia 13 minggu ke bawah ya 13 minggu ke bawah itu kan lebih masih proses adaptasi ya Proses penyesuaian ibu hamil Dimana sering mual, muntah Terus ya memang karena hormonal Perubahan hormonal Perubahan mood ya Perubahan bentuk fisik Dan ibu hamil masih proses adaptasi disana Jadi mual muntahnya kadang-kadang asam lambung Jadi lebih sering mual muntah gitu Jadi untuk ibu hamil yang memang mual muntahnya terlalu berlebihan Kemudian takutnya nanti dehidrasi Maka sebaiknya di trimester satu jangan dulu untuk berpuasa Itu beberapa syarat yang harus dipenuhi Yang pertama adalah benar-benar harus konsultasi seperti apa Bicarakan kondisinya Pengennya adalah pengen berpuasa Mungkin dokter akan bisa mempersiapkan jauh-jauh hari juga ya dok ya Semisal sekarang sudah mulai masuk usia tiga bulan Itu sudah mulai harus konsul ke dokter Akan seperti apa nanti saat bulan puasa Ramadan Apakah bisa Karena kan dipersiapkan terlebih dahulu juga ya dok ya Apa saja Terus kemudian dilihat trimesternya lebih baik adalah Setelah trimester satu Setelah trimester satu dua ke atas gitu ya boleh ya Tapi caratan melihat kondisi dari si ibu juga Selain itu ada syarat-syarat lain gak sih dok Seperti yang harus diperhatikan ibu Untuk saat puasa harus memenuhi asupannya seperti apa Hidrasinya kemudian airnya ini Kalau kita normal minimal dua liter ya dok ya Ibu hamil apakah lebih atau seperti apa Disesuaikan untuk porsi-porsinya gak sih untuk ibu hamil Jadi kalau misalnya sudah ditentukan oh ini boleh puasa nih Maka satu wajibkan kontrol rutin ya Kontrol rutin sesuai dengan jadwalnya Terus yang kedua tetap sahur Harus sahur Sahurnya kalau bisa di akhir waktu Jadi mepet-mepet ya Supaya ya mengurangi rasa lapar Sebagainya di siang hari Kemudian yang ketiga Mencukupi cairan tadi Cukupi cairan air putih Ya dua sampai tiga liter per hari Nah itu bisa dibagi ya Maksudnya di taker Kira-kira satu gelas pada saat habis bangun Habis bangun tidur Terus dua gelas pas waktu mau sahur itu Pas lagi sahur Kemudian dua gelas lagi setelah buka Dua gelas lagi setelah taraweh Dan satu gelas mau tidur Jadi bisa dibagi-bagi Jadi intinya lapan gelas lah per hari ya Dua sampai tiga liter per hari Terus harus yang keempat Harus mencukupi gizinya juga Jadi lebih banyak Pilih makanan yang tinggi protein Tinggi protein dan banyak seratnya Contohnya misalnya Pisang gitu ya Daging Terus Alpukat Popaya Buah-buahan Terus telur gitu ya Boleh Jadi banyak protein yang tinggi protein Dan banyak seratnya Itu juga harus diperhatikan Sebenarnya untuk gizi Apakah lebih lagi Karena kan ibu hamil juga Membutuhkan gizi yang cukup lumayan Bagus ya dok ya Saat kehamilan Supaya Tidak ada gangguan selama Sembilan bulan ini Nah Untuk yang Berpuasa Apakah ini gizinya akan Ditambah lagi Untuk asupan vitamin Atau apa Itu ditambah lagi Atau Sebenarnya sama Hanya diganti waktunya saja Atau seperti apa dok? Suplemen vitamin tetap harus diminum Jadi kan tetap ada Suplemen vitamin Dari dokternya Atau bidannya Nah itu tetap harus Diminum Memang harus menyesuaikan Memang ya Diminumnya Waktuin waktu sahur Atau Kalau dua kali sehari Ya Maghrib Habis maghrib Habis buka Tapi ada beberapa Keadaan misalnya Pasiennya ini Ibu hamilnya ini Mungkin Punya Komplikasi Atau Memang dia riwayat Penyakit tertentu Selain ada Hamilnya Jadi dia harus minum Obat sesuai dengan Jadwalnya Kan ada sesuai Jadwal mungkin Tiga kali sehari Atau empat kali sehari Sesuai dengan Penyakitnya dia Ada beberapa penyakit Khusus yang memang Obatnya kan Disesuaikan jadwalnya Kalau seperti itu Sebaiknya Gak usah puasa Karena memang Itu akan mengacaukan Nanti Penyakitnya Jadi kalau ada Faktor resiko Atau ada komplikasi Kehamilan Seperti misalnya Hipertensi Terus Kencing manis Terus perdarahan Waktu selama hamil Atau mungkin Sering kontraksi Rahimnya Sering kontraksi Kan takutnya Persalinan prematur Jadi sebaiknya Gak usah puasa Atau ada Penyakit-penyakit Tertentu Lain yang memang Ibu hamil ini Sudah menderita Sebelumnya Memang harus rutin Minum konsumsi Obat Jadi itu Beberapa kondisi Yang memang Caratan-caratan Yang harus diperhatikan Oleh ibu hamil Semisal memang sudah ada Hipertensi Ataupun diabetes Dan sering kontraksi Itu juga harus Lebih baik Jangan memaksakan Untuk berpuasa Karena kondisi-kondisi itu Akan Mempengaruhi Kondisi Kesehatan janin Terburuknya Kalau Misal Gak apa-apa kok Selama Saya hanya tiduran saja Pas puasa Kayak gitu Itu Seperti apa dok Nantinya Terburuknya Kondisi dari ibu dan janin Sebenarnya gini Dari banyak penelitian Banyak jurnal Penelitian yang sudah Meneliti tentang Puasa ramadhan Pada ibu hamil Yang bukan hanya Yang penelitinya bukan Orang muslim ya Bukan negara muslim juga Banyak juga Dari hasil itu Bahwa tidak mempengaruhi Sebenarnya Puasa ramadhan Dengan berat badan bayi lahir Waktu lahir Terus Kebugaran bayi Waktu lahir Yang dinilai dengan Apgar skor Kemudian Tidak mempengaruhi juga Metode persalinan Apakah kalau Puasa Ibu hamil puasa Pasti sesar Misalnya Jadi gak ada Pengaruhnya sebenarnya Tapi pada keadaan Khusus yang tadi Mbak bilang Misalnya Dia sudah ada Faktor resiko Kemudian Sama dokternya Mungkin Sebaiknya jangan Memaksakan diri Tapi kemudian Karena ibunya Pengen Mungkin karena Vibesnya Lingkungannya Ini semua Pengen Pahalanya Dan sebagainya Akhirnya Memaksakan diri Bisa jadi nanti Berkembang ya Mungkin penyakitnya Komplikasi yang dalam Penyakitnya tadi Atau Bisa juga Berefek ke janinnya Tergantung kan Karena sudah ada Komplikasi sebelumnya Bisa jadi Aliran darah Dan oksigenasi Ke bayinya juga Nantinya bisa Mengganggu Tumbuk pengangnya Dan juga Puasa ramadhan kan 30 hari ya Kalau misalnya Enggak kuat Enggak sampai 30 hari Maksudnya Jadi Sekuatnya Misalnya Saya kuatnya 15 hari Enggak apa-apa Maksudnya Intinya Pokoknya Prinsip pertama Adalah Jangan memaksakan diri Itu yang diingat Prinsip pertama Adalah Jangan Memaksakan diri Jangan memaksakan diri Lihat kondisi Anda Sahabat Ya karena Istilahnya Untuk di agama sendiri Kita Sudah ada keringanan Sudah ada keringanan Yang diberikan Jadi Jangan memaksakan diri Meskipun hype-nya adalah Saya pengen merasakan juga Saat hamil Karena kan Kapan lagi Hamil dan juga berpuasa Tapi Ingat lagi Jangan memaksakan diri Kalau Bisa satu hari Enggak apa-apa Jangan terus-terusan Karena memang Di hari berikutnya Merasa lemes Atau apa Sudah Dibatakan saja Jadi ada warning sign Jadi warning sign Kalau misalnya Ibu hamil ini Sudah mencoba untuk puasa Terus ketiba-tiba Dalam perjalanannya Sepanjang hari itu Misalkan Ibu itu Akhirnya lemes Lemas Terus keringat dingin Bahkan mual Muntah Atau Sakit kepala Kemudian Ada juga Menghitung gerakan janin Juga wajib Selama proses puasa itu Kita wajib Untuk menghitung gerakan janinnya Misalnya gerakan janinnya Kok Kayaknya berkurang 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 Normalnya kan Sepuluh kali Dalam waktu Dua belas jam Nah tapi Itu kurang dari itu Kok gak gerak nih Sama sekali Nah kita harus Hati-hati nih Maka sebaiknya Ya dibatalkan saja Puasanya Kemudian Atau timbul kontraksi Kenceng-kenceng gitu ya Saya malah tambah kenceng ya Kalau misalnya puasa Misalnya gitu Nah itu suatu warning sign Jadi Sebaiknya ya Harus dibatalkan Ya Itu yang harus Diingat ya Lagi-lagi Yang pertama adalah Jangan memaksakan diri Kemudian persiapan berikutnya Adalah konsultasi Yang utama Sahabat Melihat kondisinya Seperti apa Anda dan juga janin ya Dan ini masih ada Waktu untuk Anda Yang sekarang Mungkin Saya sebenarnya Pengen hamil Cuman saya gak tahu Kondisi Kesehatan saya Seperti apa Nah Ini sudah harus Bisa Anda konsultasikan ya Karena Mempersiapkan jauh-jauh Itu akan lebih baik ya dok Jadi kita bisa persiapan Fisik Mensal kan kita tahu nih Oh berat badan kita gimana Kalau misalnya Berat badan ibu hamil Itu sebelumnya Memang cenderung turun Ya sebaiknya jangan Tuasa Misalnya Sekarang misalnya berat badannya 50 Tapi kok cenderung 50 Terus gak nambah Atau bahkan turun Sebaiknya Ya jangan puasa Nanti takutnya tambah turun Tambah turun Itu Bebunya malah lebih kecil lagi Nanti sana Itu juga mempengaruhi Sahabat Jadi beberapa faktor Juga harus Anda perhatikan Sekali lagi Konsultasikan Karena ini mumpung Masih 63 harian lagi ya dok ya Masih bisa Konsultasi pada dokter Karena kan dokter akan Memberikan masukan Oh boleh Dengan catatan-catatan Nanti Anda akan Diberikan catatan tersendiri Oleh dokter Anda Gitu ya Oh boleh Tapi dengan catatan ini 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 Gitu akan lebih baik ya dok ya Mempersiapkan diri Jauh-jauh hari Sebaik mungkin juga Dan Anda juga bisa bergabung Bertanya bersama dengan Dokter Fariska Zata Amani SPOG Berkata dengan Bolehkah Ibu hamil berpuasa Kita mempersiapkan diri juga ya Untuk keluarga Anda mungkin Yang hamil Usia kehamilan di atas Empat bulan ke atas Itu baru boleh nantinya Lima bulan 4-5 bulan ke atas ya Trimester kedua Pokoknya sudah melewati Trimester pertama Itu sudah harus Dikonsultasikan Boleh tidak Untuk berpuasa ya Anda bisa bergabung Dilan telepon Di 562-996 Atau di whatsapp call Dan whatsapp messenger Dilan telepon Dilan telepon 8173-0096 Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati. Jangan memaksakan diri dan syarat utama untuk yang ingin melaksanakan puasa Ramadan nanti adalah pertama konsultasikan kondisi Anda terlebih dahulu kepada dokter Anda sahabat itu akan lebih penting lagi supaya ada guidance untuk melaksanakan bulan puasa gitu ya apa yang boleh apa yang enggak terus kondisi-kondisinya akan seperti apa yang harus mulai buka karena setiap orang pasti akan memiliki kondisi yang berbeda gitu ya dok ya. Nah untuk makanan yang harus dihindari atau yang diperbolehkan tadi dokter sudah mengatakan adalah yang tinggi protein dan syarat bagaimana dengan saat buka puasa itu kan biasa editin dengan gorengan dok. Iya kan ya sahabat Merkuri gorengan kemudian es sirup es yang seger itu kan akan waduh seger sekali setelah puasa 13 jam dengan gorengan dan itu kan lega sekali tenggorakan indak. Itu bagaimana untuk ibu hamil? Sebenarnya enggak ada pantangan maksudnya kalau ibu hamil enggak boleh makan gorengan boleh ya di prinsipnya boleh semua cuman ya tadi jangan berlebihan kalau memang ingin incip-incip enggak masalah tapi yang penting adalah tadi protein sama seratnya tetap tercukupi. Kalau misalnya mau sampingan atau snack boleh enggak apa-apa silahkan aja tapi ya tadi jangan berlebihan ya cukupi yang lebih ke protein tinggi protein sama tinggi seratnya tadi. Karena untuk mencukupi juga kebutuhan janinnya juga kan jadi kalau gorengan kan pengennya ibunya gitu ya. Janinnya apa ini mah? Jadi boleh saja cuman jangan berlebihan dan tetap memenuhi yang tadi utamanya adalah tinggi protein dan tinggi serat kalau memang pengen lagi namanya pengen ya nggak apa-apa boleh silahkan. Boleh asal dengan batasannya nah batasannya icip-icip icipnya macam gorengannya 10 dok ada OT, OT ada Tauwi sih. Itu sampai 10 juga ya. Kan gorengan macamnya banyak gitu ya. Jenisnya semuanya di incipin lah. Sesuaikan dengan porsi ya karena memang apalagi hamil itu kan biasanya dikit tapi sering ya dok? Benar biasanya nggak mungkin ibu hamil kayaknya sih awalnya pengen uh banyak makanan gitu ya. Tapi ketika pas waktu makan habis itu penuh udah kepenuh duluan gitu apalagi kalau hamilnya udah gede ya. Hamil misalnya di usia 6 bulan ke atas itu kan pasti udah begah banget banget kan jadi sedikit sudah penuh. Jadi akhirnya yang awalnya pengen ini terus aduh kok sudah kenyang. Jadi biasanya nggak sampai sebanyak itu sih. Jadi tetap kita ya harus tahu porsinya karena memang kita yang menginginkan untuk puasa ini kan meskipun sudah ada keringanan tetap kita harus memenuhi haknya bayi yaitu mencukupi tadi mencukupi kebutuhan gizinya tadi selama puasa tadi. Itu tuh termasuk bayi juga kan karena tubuh kembangnya. Dok untuk istilahnya jadwal makan kalau tidak puasa kan pagi kemudian siang kemudian makan malam. Ada snack juga. Ya ada snack di jadah-jadahnya gitu. Nah untuk saat puasa apakah saat buka kemudian 2 jam, 2 jam sekali harus ada asupan-asupan atau seperti apa untuk ibu hamil yang sebaiknya? Kalau misalnya air putih kayak tadi ya, air putih seperti tadi sebenarnya kalau untuk makanan ya makanan besar ya tadi sahur ya wajib, harus sahur itu wajib. Dan pada saat sahur ya harus terpenuhi karbohidrat, harus ada nasinya, menu lengkap gitu ya dok ya? Ya sudah lengkap, karbohidrat, protein, dan seratnya juga ada kemudian nanti pada waktu, kalau mau snack juga gak apa-apa pada saat sahur. Tapi kalau sahur jangan gorengan ya kan nanti akhirnya susah waktu di siangnya kan. Aus, cepet aus katanya. Benar, jadi dihindari aja itu yang gorengan. Kemudian di bukanya, awal ya ini sebaiknya snack dulu ya sebelum maghrib gitu ya, jadi buka puasa waktu azan, snack dulu bisa buah ya, bisa buah atau snack kue-kue kecil gitu ya, makanan ringan kecil. Kemudian nanti setelah sholat maghrib, baru makanan besarnya, baru makanan besar, kemudian baru taraweh, kalau sudah taraweh gak apa-apa, snack juga boleh. Jadi memang balik lagi, kondisi ibu hamil kan kadang cepat kenyang gitu ya, disesuaikan, jadi jangan malas untuk istilahnya, kadang ada beberapa ibu hamil yang malas untuk makan gitu ya dok ya? Ada juga gitu, ya itu salah satu puasa tuh kesempatan, karena ada yang malas makan akhirnya sekalian puasa nih gitu, ada juga yang seperti itu. Jadi teman kalau, ya tadi bahwa kita mengingat bahwa kita itu selain ada kita, ada juga bayi di dalam tubuh kita gitu ya, tubuh kembangnya yang memang harus kita jaga. Itu kan hak kita, hak bayi ya, dan itu kewajiban kita sebagai ibu nantinya. Dan untuk persiapan ke depan tubuh kembang dan sebagainya, otak dan sebagainya. Nah, jadi pada saat mulai dalam kandungan, nah itu kita harus menyadari benar, bahwa ya harus mencukupi tadi gizinya, cairannya dan sebagainya untuk persiapan tumbuh kembangnya. Ya itu balik lagi ke kesadaran diri kita sebenarnya sebagai ibu dan mengerti bahwa itu haknya janin ya, haknya bayi. Memberikan yang terbaik ya untuk janin, jadi yang utama adalah penuhi dulu kebutuhan dari janin, jadi kalau pengen minum es boleh gitu kan. Itu adalah keinginan dari ibunya untuk memenuhi hasil ibunya boleh, tapi yang utama adalah memenuhi dulu kebutuhan dari gizi dari janin sahabat. Karena tumbuh kembang dari janin adalah bergantung pada si ibu gitu, apa yang dikonsumsi dari si ibu itu yang harus menjadi catatan. Dan sekali lagi boleh berpuasa malah bagus, tapi dengan banyak catatan untuk ibu hamil. Dilihat dulu kondisinya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu ini, Rizana Eka. Bulan puasa nanti saya masuk bulan 6 kehamilan dok, saya masih 4 bulan kehamilan ini. Alhamdulillah baik, tidak ada morning sickness dan lain-lain. Apakah bisa nanti saya puasa di bulan Ramadan ya dok? Kalau sudah bulan ke-6 kan sudah masuk ke trimester ke-2. Pertama, prinsipnya sebenarnya boleh. Cuman harus dilihat dulu ya ke dokter kandungan untuk dilihat USG-nya. Bagaimana perkembangan bayinya, tumbuh kembangnya bagus, berat bayinya sesuai dengan usia kehamilannya. Terus ketubannya juga cukup gitu kan, nanti dievaluasi lewat USG. Selama USG bagus, ibunya juga tidak ada komplikasi atau faktor resiko tadi. Kayak hipertensi, kencimanis, atau anemia ya. Kan harus dicek laboratorium juga ya. Biasanya kan ibu hamil kan cek minimal kan 3 kali selama hamil. Nanti dilihat apakah ada anemia atau tidak. Kalau nggak ada semua, boleh. Boleh. Silahkan puasa. Boleh, jadi yang utama adalah konsultasi terlebih dahulu ya, ibu Risa Naeka, kondisi jenis seperti apa. Atau memang kita bilang dulu ke dokternya, saya pengen puasa, nanti akan dicek. Dicek semua. Kesehatannya gitu ya dok ya. USG-nya, tensinya, kemudian laboratoriumnya ya, ada anemia atau tidak. Ada kencing manis atau tidak, nanti kan akan dilihat. Jadi kalau memang ada anemia, nanti akan ditambah vitaminnya gitu ya dok ya. Nah kalau bicara vitamin, ini yang terpenting untuk ibu hamil apa saja untuk selama kehamilan, terutama ini untuk bulan puasa dok. Apa yang harus ditambahkan atau sama saja saat tidak puasa itu seperti apa? Suplemen wajib seperti asam folat itu wajib ya, asam folat, zat besi, FA itu ya wajib itu. Itu juga harus dipenuhi selama ibu hamil berpuasa. Kemudian kalsium, kalsium untuk pertumbuhan tulang, tulang ibu janin juga. Kemudian juga ada namanya vitamin D3. Vitamin D3 itu sebenarnya bagus juga untuk pertumbuh kembang bayi juga nanti. Terus kalau misalnya mau mencukupi seperti kayak DHA, boleh. Ya ikan gitu, boleh. Karena ada vitamin yang multivitamin yang sudah termasuk di dalamnya ada asam folat, ada zat besi, kemudian ada DHA. Boleh itu dikonsumsi, kemudian bisa ditambah kalsium sama vitamin D3 tadi. Oke, dan ceratan juga kalau semua asupannya sudah oke, tapi pada saat puasa ada warning sign-nya ini sudah harus mulai buka ya dok ya? Ya, jadi intinya jangan memaksakan diri. Mau mencoba setelah semuanya bagus ya, mau mencoba puasa, ah saya coba puasa kuat apa enggak gitu ya? Gak apa-apa, ikut sahur aja gitu ya. Ikut sahur, tapi ternyata tengah hari kok aduh saya pusing gitu ya. Setelah beraktifitas, mungkin kan masih kerja ya? Langsung kerja, kok saya jadi pusing, lemas, satu mata berkunang-kunang, ya sudah gak usah dilanjutkan. Daripada nanti pingsan gitu. Malah bahaya juga ya dok ya? Malah bahaya juga, atau kekurangan cairan, dehidrasi dan sebagainya kan terik. Mungkin pas waktu tergantung biasanya ada ibu hamil yang kerjanya kan agak berat ya, tetap masih kerja di sebagai karyawan dan sebagainya yang aktivitasnya lumayan ya. Jadi ya membutuhkan tenaga ekstra kan, jadi kalau sudah ada tanda-tanda kayak lemas, terus kemudian matanya kok berkunang-kunang, pusing, terus keringat dingin, ya sudah, batalkan aja gak apa-apa. Nanti dicoba lagi, misalnya beberapa hari lagi pengen nyoba, monggo gitu. Dok, kalau ibu hamil dehidrasi itu bahayanya apa saja sih dok? Oke, tanda dehidrasi itu kan itu tadi ya, kayak keringat dingin, terus kadang frekuensi kencing, itu bisa kita lihat dari frekuensi kencing. Frekuensi kencingnya kurang dari 6 kali per 24 jam per darinya. Kalau sudah seperti itu, mungkin itu sama kencingnya pekat gitu ya, kuning pekat gitu kan, harusnya agak bening ya, itu kuning pengkat. Terus itu sudah salah satu tanda dehidrasi. Wih lah, sebenarnya kalau misalnya ibu hamil ini kekurangan cairan, bisa resikonya tadi akhirnya tekanan darahnya turun, terus habis itu aliran oksigenasi ke janin juga gak bagus. Kalau misalnya ini tidak ditangani dengan, atau berkelanjutan maksudnya dehidrasi yang berkelanjutan, bisa juga ketubannya kan akhirnya akan berkurang gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi cairan ketuban, pertumbuhan bayi, kalau misalnya tidak ditangani, diberkelanjutan. Jadi kalau sudah ada tanda dehidrasi seperti itu, ya sudah dibatalkan saja, minum dan makan cairan, itu dipenuhi gitu. Jadi itu syaratannya ya, jangan istilahnya membiarkan, ah gak apa-apa gitu, karena kan lagi-lagi Anda kondisinya hamil, bukan tidak hamil gitu ya. Yang menjadi perhatian utama adalah Anda sekarang adalah dalam kondisi hamil. Jadi jangan disamakan dengan saat Anda tidak hamil, itu yang utama. Jangan memaksakan diri lah. Nah, jangan memaksakan diri, karena jangan mengambil resiko lah ya untuk janin gitu ya dok. Ada yang melihat, oh ini ibu itu hamil, tapi bisa nih satu bulan full puasa, aku juga pengen kan gitu, kadang-kadang jangan samakan. Termotivasi dengan orang lain gitu ya. Tangga saya itu hebat gitu ya, bisa satu bulan full gitu. Ya jangan samakan kondisi satu ibu hamil dengan ibu hamil yang lain, pasti kan berbeda-beda ya. Jadi gak usah bingung, gak usah dibanding-bandingkan. Pokoknya. Dibandingin ya lah. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi sekali lagi sahabat kondisinya adalah Anda sedang hamil, kemudian jangan dibandingkan dengan kondisi kehamilan Anda dengan orang lain. Karena sekali lagi berbeda-beda kondisi orang hamil itu. Mungkin Anda tidak pusing ya, sedangkan orang lain pusing itu. Ada orang lain yang morning sickness, ada yang enggak. Nah kondisi-kondisi itu yang juga harus diperhatikan, jangan disamakan. Lihat dulu kondisi kesehatan kita, kesehatan ibu dan juga janin. Apakah memungkinkan untuk berpuasa seperti itu? Satu ibu hamil aja, hamil anak pertama dengan hamil anak kecil kan berbeda kadang-kadang ya kan? Antara hamil pertama sama hamil kedua, hamil ketiga. Dulu dua hamilan sebelumnya gak apa-apa tuh. Sekarang kok banyak keluhan kan? Jadi dalam satu orang itu dalam kehamilan aja berbeda, beda-beda apalagi dengan beberapa orang ibu hamil ya pasti berbeda. Dulu kehamilan pertama berat banget, kedua ini nyantai banget. Nah itu ya sahabat lagi-lagi kondisinya. Nah ini ada dari Irma Sita. Dok agak melenceng sih tapi penasaran. Bagaimana dengan ibu hamil yang diet karbo atau keto? Apakah diperbolehkan dan apakah nanti ada pengaruhnya pada bayi? Ini dilakukan karena ibu ada kondisi misal obesitas. Jadi harus memperhatikan asupannya. Atau ibu dengan kondisi hipertensi dan gula. Bolehkah dok melakukan diet gitu atau karbo? Oke. Intinya adalah pengaturan makan saat hamil. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kondisinya untuk naik berat badan itu kan berbeda-beda ya tergantung dengan berat badan sebelum hamil. Misalkan ibu hamil itu sebelumnya underweight, kurus misalnya. Dengan ibu hamil yang kegemuan, yang obesitas. Pasti kan berbeda. Nanti konsultasi gizinya juga berbeda. Kapan dia harus berat badannya. Kalau yang kurus mungkin harus sekitar 15-20 kilo selama hamil naiknya. Sedangkan untuk kehamilan yang obesitas maksimal 8 kilo aja nih. Selama hamil naiknya gak boleh banyak-banyak. Jadi kan wajib harus mengatur konsumsi makanannya. Nah, untuk orang-orang yang memang ibu hamil yang dengan obesitas atau ada kencing manis ya. Memang kita kurangi yang karbohidratnya. Yang manis-manisnya. Itu biasanya sudah konsultasi juga ke dokternya. Bahkan bisa konsultasi ke gizi gitu. Jadi nanti akan dikasih panduan. Dalam satu piring makanan itu kira-kira karbohidratnya seberapa. Mengurangi karbohidratnya. Jadi bukan diet yang memang gak... Bukan eliminasi ya, dok. Tapi mengurangi ya. Gak boleh karbohidrat sama sekali. Ya hanya mengurangi berapa porsi. Kemudian proteinnya seberapa. Kemudian seratnya seberapa. Vitamanya seberapa. Jadi akan ada penyesuaian istilahnya. Tapi bukan berarti tidak boleh memakai sama sekali karbohidrat atau ketu gitu. Enggak. Karena memang setiap komponen seperti karbohidrat, protein, serat, dan lain sebagainya itu adalah komponen yang wajib ada gitu ya dok ya. Tapi memang porsinya. Dilakukan penyesuaian masing-masing tergantung tadi berat badan ibu hamil dan juga kondisi misalnya ada penyakit kencing manis, ada dukungan darah, atau hipertensi. Nah kalau hipertensi kan mungkin garamnya itu harus dikurangi. Jadi pada waktu masak mungkin garamnya, garam-garaman, asin-asin itu harus dikurangi. Ya seperti itu kayak penyesuaian makanan. Dan untuk ahli gisi kadang orang mikirnya, ah mahal, jangan dikira seperti itu. Karena untuk Anda ya, untuk warga kota Surabaya terutamanya di puskesmas, itu sudah ada ahli gisi banyak. Jadi mulai anak-anak, ibu hamil, lansia, semuanya bisa berkonsultasi ya. Ini mungkin belum banyak yang tahu dok. Ya tapi sudah ada. Sudah banyak sebenarnya ya untuk sahabat-sahabat merkuri bisa berkonsultasi. Kadang-kadang mikirnya, saya anak saya ini, saya hamil tapi saya gimana? Nah itu pasti akan diarahkan ya. Pelayanan kesehatan cukup luar biasa di kota Surabaya ini. Jadi tingkat puskesmas pun Anda bisa berkonsultasi dengan ahli gisi. Ini porsi saya makannya seperti ini dok biasanya. Nah untuk selama kehamilan seperti apa? Untuk istilahnya sahur, menu buka puasa saya harus seperti apa? Itu bisa dikonsultasikan semuanya ya sahabat. Jadi jangan khawatir. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Dinda. Usia kehamilan saya 2 bulan dok sejauh ini. Saya mual hanya karena bau masakan tertentu. Lainnya kondisi saya baik-baik saja. Bolehkah nanti saya puasa ya dok? Dan saat berbuka minum es sirup apakah ada batasannya? Nah ini lagi dok, seger dok kalau misalnya. Oke. Usianya masih 2 bulan ya? Iya, terus sekarang 2 bulan. Ada morning sickness dok? Ada morning sickness. Tapi nanti kan 2 bulan lagi sudah 4 bulan ya? Nanti kita lihat dulu untuk Ibu posisinya nanti 2 bulan lagi gimana. Kalau morning sicknessnya biasanya sih di usia 13 minggu sudah lumayan berkurang. 13-14 minggu sudah lumayan berkurang. Nah kalau memang sudah berkurang sekali morning sicknessnya gak apa-apa. Monggo dicoba. Kemudian tadi pertanyaannya satu lagi. Minum es sirup apakah ada batasannya saat berbuka dok? Boleh minum es sirup. Masa gak boleh ya? Boleh. Cuman ya tadi itu kan termasuk manis ya. Kalau misalnya Ibu termasuk yang ada obesitas ya jangan terlalu banyak berlebihan. Mungkin cukup 1 gelas gitu ya. Jangan bolak-balik berlebihan 3 kali atau 4 kali. Yang gelas gede dok 1 kali tapi gelas gede gitu. Atau lebih banyak minum sirup dibandingkan air putihnya. Itu kan ya manisnya terlalu banyak ya. Akhirnya nanti takutnya itu tadi yang awalnya sebenarnya puasa ini bisa mengurangi kadar gula darah sebenarnya. Bagus untuk yang obesitas gitu ya. Tapi kalau misalnya minum manisnya berlebihan pada saat itu ya jadinya gak ini ya. Jadinya tidak terpenuhi itu tujuannya. Akhirnya malah gula darahnya malah tinggi atau malah berlebihan ke bayinya. Karena manis-manis itu bisa langsung penerak ke janin. Terus akhirnya jadinya bisa gede. Gede. Gedenya tapi gede tidak sehat dia dok ya. Akhirnya kasihan bayinya. Gula darahnya. Nanti malah bayinya kenapa-napa bisa jadi nanti pas lahir kena diabetes. Jangan sampai seperti itu. Jadi secukupnya saja jadi pikiran kita yang utama adalah puasa untuk ibadah memang ya. Tapi dengan catatan Anda sedang hamil. Ada janin di kandungan Anda itu yang terpenting juga. Yang harus diingat oleh sahabat-sahabat Merkuri yang berkeinginan atau berniat puasa nanti di bulan Ramadan. Lebih baik lagi berkonsultasi dengan dokter. Dengan dokter kandungan seperti apa baiknya saya selama bulan Ramadan. Dan apakah berpuasa atau tidak dengan kondisi saya gitu ya dok. Karena akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Tapi lebih baik ngomong dulu ke dokternya. Jangan pas nanti bulan puasa. Dok saya puasa kurang berapa hari. Betul. Jadi jauh-jauh hari sudah mulai dipersiapkan. Dan bisa diantisipasi juga dengan dokternya kondisinya ibu seperti apa gitu ya. Dan tetap stay tune di perjalanan rumah sehat Surabaya karena kita akan ke jidai iklan terlebih dahulu sebelum kita ke sesi yang terakhir nanti. Tetap di perjalanan rumah sehat Surabaya bersama dengan dokter Fariska Zata Amani SPOG di tema Bolehkah Ibu Hamil berpuasa. Selamat pagi. Bu Reni, saya sedang hamil 5 bulan dok. Sebelum hamil, kalau puasa saya itu orang yang males sahur. Paling hanya minum air putih saja. Apakah ibu hamil itu diperbolehkan puasa tanpa sahur ya dok? Oke. Ya ibu Reni ya. Jadi kalau misalnya tidak hamil sih gak apa-apa ya. Karena kan tidak ada cuma satu gitu ya. Ini kan ada dua yang harus kita penuhin. Dan memang kebutuhan gizinya kan akan meningkat dibandingkan pada saat tidak hamil. Jadi sebaiknya sahur ya Bu Reni. Meskipun sahurnya ya di akhir-akhir gak apa-apa gitu ya. Senggaknya ada untuk asupan jadangan waktu kita nanti beraktifitas di saat siang hari. Takutnya kalau kita gak sahur akhirnya pusing kan. Pada saat kita beraktifitas rutin akhirnya pusing dan geliung dan sebagainya. Jadi sebaiknya sahur aja. Karena biasanya kan kalau ibu hamil mungkin dia sarapannya sekitar jam 8, jam 9 gitu kan. Nah apalagi ada snack juga lah. Kalau misalnya pas puasa gak sahur wah pas itu kan gak makan sama sekali ya. Baru makan pas waktu maghrib. Jadi lebih bagus untuk kesehatannya sebaiknya makan sahur. Meskipun sahurnya tuh deket-deket ini nih insa gitu ya. Gak apa-apa. Dan harus disempatkan memang harus disempatkan. Gak boleh males lagi ya Bu. Kalau memang Ibu Rani berniatnya adalah puasa ya harus sahur. Karena mungkin untuk Ibu Rani sebelum hamil gak apa-apa gak sahur ya. Karena kan sendiri. Tapi kalau mengajak janinnya untuk puasa ya harus sahur dulu gitu ya dok ya. Lebih baik menegati imsak itu disarankan untuk Ibu hamil yang ingin puasa. Sahabat kemudian ceratannya adalah konsultasi lagi-lagi supaya tahu kondisinya. Dan ada warning side-nya. Boleh Anda mencoba. Saya coba dulu ah satu hari. Nah boleh. Tapi sekali lagi harus sahur ya. Kemudian kalau saat siang hari itu sudah ada warning side-nya ya dok ya. Seperti pusing. Kemudian keringat dingin. Mata berpunang, keringat dingin, lemes. Ya sebaiknya dibatalkan aja gitu ya. Nah jangan sampai kenapa-napa nantinya ya. Daripada pingsan gitu. Terus kemudian adalah yang diperbolehkan. Kalau sudah usia kehamilan empat bulan ke atas. Karena kalau setrimester pertama itu kan masih adaptasi ya dok ya. Ya masih proses adaptasi. Perubahan fisik. Perubahan mood. Perubahan hormon. Macam-macam kan. Di sana sudah masih ada asam lambung juga meningkat dan sebagainya. Jadi lebih sensitif Ibu hamilnya. Jadi banyak lebih ke mual. Muntah. Pusing. Kan banyak. Saat puas aja kadang asam lambung naik gitu ya. Apalagi pas trimester pertama asam lambung juga naik. Nah itu tidak disarankan sahabat. Nah dok selain itu juga saran ataupun juga tips yang bisa diberikan oleh dokter Fariska berkaitan untuk mempersiapkan diri bagi Ibu hamil yang ingin sekali berpuasa di bulan Ramadan nanti itu apa saja sih dok? Oke tipsnya satu tadi ya konsultasikan dulu kondisi kehamilan Ibu janinnya bagaimana ke dokter gitu ya. Yang kedua boleh setelah pemeriksaan semuanya bagus tidak ada faktor resiko tidak ada komplikasi boleh berpuasa dengan tips ya tadi harus sahur ya harus sahur. Kemudian mencukupi kebutuhan zat gizinya, kebutuhan tinggi protein, serat gitu ya kemudian kebutuhan cairan air putih minimal 2-3 liter ya perharinya. Kemudian jangan lupa suplemen vitaminnya juga harus diminum dan disesuaikan ya misalnya 2 kali sehari ya pada saat sahur dan saat buka gitu ya. Kemudian menghitung ini menghitung gerakan janin ya nah itu jadi pada saat kita lagi berpuasa pada waktu siang nih kita coba nih hitung aktivitas janinnya. Gerakan yang normal itu berapa dok? Gerakan jadinya normal 10 kali dalam 12 jam. Kalau misalnya udah beberapa jam nggak gerak-gerak ya biasanya gerak nih gitu kan. Misalnya misalnya gini gerak kok ini nggak gerak ya coba bertindah posisi, bertindahan posisi, aktivitas gitu ya. Diajak aktivitas atau diajak jalan gitu ya. Kok masih tetap nggak gerak ya, dianu lagi 2 jam lagi kok nggak gerak gitu ya. Atau dirangsang pakai musik biasanya kan, ada musik kita tempelkan gitu di perut. Biasanya gerak ini kok nggak, jadi sudah kita rangsang-rangsang nih kok nggak gerak-gerak ya sudah dibatalkan aja. Kadang kayak gitu biasanya dikasih makan misalnya gerak manis gitu. Jadi itu sudah ada warning sign sendiri sebenarnya dari si bayinya gitu ya. Terus kalau misalnya dengan puasa kok malah berat badan ibu malah turun, ya yaudah nggak usah. Biasanya dokternya pasti akan pada saat pemeriksaan kontrol tuh, kok ibu malah turun nih berat badannya. Pada waktu puasa, ibu puasa ya iya tapi berat badannya tambah turun nih sebaiknya jangan. Biasanya gitu loh. Biasanya kalau berat badan ibu turun ya nggak usah puasa gitu. Jangan memaksakan diri prinsip utama itu ya dok ya, itu yang terpenting juga. Nah ini terakhir dok berkaitan dengan tidak hanya untuk ibu hamil saja di bulan ramadhan, di bulan puasa tapi pesan secara general untuk ibu hamil itu seperti apa dok di tengah kondisi seperti sekarang ini kadang yang malas untuk periksa ke dokter. Sekarang itu kan sebuahnya sebuah mudah untuk fasilitas kesehatan tapi kadang malas untuk ke dokter saya, ah nanti saja, nanti saja. Untuk ibu hamil sebaiknya seperti apa untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dok? Oke, jadi pada ibu hamil sekarang itu ada minimalnya, jadi selama kehamilan minimal 6 kali, 6 kali untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan ya. Jadi nggak harus, memang seenggaknya ada ke dokternya ya, sekitar 1 atau 2 kali. Tapi kalau misalnya awal-awal bisa ke bidan nih yang terdekat gitu ya, atau puskesmas nih yang terdekat, atau klinik nih yang terdekat. Jadi harus wajib memang untuk memeriksakan diri selama kehamilan. Karena kita nggak tahu nih mungkin dia, kadang-kadang ibu hamil tuh yang sudah beberapa kali hamil ya, misalnya sudah 5 kali, 6 kali, ah nggak apa-apa nih. Iya, karena berpikirnya sudah pengalaman gitu. Tapi kan tadi bahwa pada saat kehamilan pada satu orang aja, antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Karena harus cek dulu tekanan darah gitu ya, kemudian laboratorium, ah bisa juga ada anemia, bisa juga ada kencing manis, apalagi kalau sudah kehamilan ke-6, kadang-kadang usianya kan sudah, pasti sudah agak tua gitu ya. Pasti akan ada beberapa banyak resiko, masuk tadi pertensi, kencing manis, itu kan salah satu resiko kalau sudah usia di atas 35 tahun bahkan gitu ya. Jadi harus benar-benar minimal 6 kali ya, 6 kali selama kehamilan untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dan harus ada USG juga pernah, harus USG wajib gitu ya, seenggaknya 3 kalian lah USG-nya, minimalnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya sahabat, untuk ibu hamil jangan malas untuk periksa, jangan malas untuk berkonsultasi. Karena ada makhluk di dalam tubuh kita ini ya, makhluk hidup baru yang harus kita jaga, yang harus kita rawat mulai dari kehamilan itu. Supaya 100 hari nanti setelah kelahirannya itu bisa menjadi generasi yang unggul tentunya ya sahabat. Ini yang harus juga diperhatikan, nah untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, catatannya adalah yang utama jangan memaksakan diri, prinsip utamanya seperti itu. Kemudian jika ingin, mumpung ini masih jauh-jauh hari ya dok ya, mumpung masih 63 harian lagi, jadi konsultasikan pada dokter Anda seperti apa, baiknya apakah boleh berpuasa atau tidak. Ya prinsipnya berkonsultasi terlebih dahulu, karena sebenarnya puasa boleh dilakukan oleh ibu hamil dengan banyak catatan kalau kondisi janin dan ibu benar-benar baik dan sehat. Sehat dan normal ya. Dan juga normal, itu yang terpenting lagi. Terima kasih dokter Fariska Zata Amani SPOG, sudah memberikan kita banyak informasi berkaitan dengan tema bolehkah ibu hamil berpuasa. Sekali lagi terima kasih dok, sehat-sehat untuk bisa memberikan edukasi dan informasi lagi untuk sahabat-sahabat berkuri. Dan untuk Anda yang tertinggal jangan khawatir, sekali lagi karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ataupun juga talkshow-talkshow yang ada di Radio Merkuri bisa Anda saksikan kembali di Youtube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali, bisa Anda dengarkan kembali setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Dan hasil kerjasama dengan Ingatan Dokter Enerja Cabang Kota Surabaya tentunya perjalanan dari Rumah Sehat Surabaya ini. Jadi terima kasih untuk Dr. Bramuna Askandar sudah memberikan kita dokter-dokter yang luar biasa, narasumber-narasumber yang bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan ya. Dan sahabat, waktunya saya harus pamit undur diri dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.